Guna menjaga solidaritas, jajaran saat lantas Poldas Pemalang bersama anggota Kodim 0711 Pemalang gelar Gia Jumat Berkah. Pada kegiatan itu, mereka bagikan rosan nasi bungkus di Bundaran Jalan Raya Alun-Alun Kota Pemalang. Sasaran pembagian nasi bungkus yang digelar anggota TNI dan Polri pada Jumat 9 Agustus 2024 ini adalah pada pengguna jalan seperti tukang ojek pangkalan, ojol, sofer angkot, dan tukang bicak yang melintas di Alun-Alun Kota Pemalang. Adanya aksi sosial ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat luas di sekitar lokasi, apalagi waktu kebagian bertempatan dengan saat mereka sarapan. Menurut Kamal, salah satu penerimaan nasi bungkus berkah ini, karena kegiatan bertempatan dengan jam sarapan jadi sangat membantu para pekerja yang sudah berangkat sejak pagi. Contohnya adalah warga yang berprofesi sebagai sofer angkot. Bapak, sebentar Pak, dapat pinggisan dari mana itu Pak? Dapat pinggisan dari mana? Hah? Dari Pak Polisi, perasannya gimana Pak? Senang. Senang, harapannya gimana Pak? Senang. Gitu. Dengan bapak siapa ini? Pak Kamal. Oke, hati-hati Pak Kamal. Sementara itu, Adi yang setiap hari bekerja sebagai sofer angkot, sangat berterima kasih dengan adanya hal ini. Ia berharap aksi sosial dengan bagi-bagi nasi bungkus ini tidak hanya dilakukan di hari Jumat saja, tapi juga di waktu yang lainnya. KPU Satlantas Polis Pemalang, Ibda Widodo mengatakan, kegiatan Jumat Berkah yang merupakan giat bersama antara TND dan Polri ini sebagai wujud sinergitas dan solidaritas, serta wujud kebenaran mereka terhadap masyarakat. Agenda Jumat Berkah ini akan menjadi giga terhenti saat Lantas Polis dan juga Kodim 0711 Pemalang. Dan Kodim Pemalang telah sanangkan kegiatan Jumat Berkah dengan dikemas, membagikan makanan kecil dan air mineral kepada pengguna jalan. Semua sasaran tidak terkecuali ojek pangkalan, kemudian ojek online, pengguna sepeda, tukang becak, dan supir angkotan. Kegiatan ini dalam rangka kegiatan sinergitas TND-4W, sehingga dalam pelaksanaannya tetap terjaga soliditas antara TND-4W. Terima kasih.